Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Timur menghadiri kegiatan harmonisasi program kerja TPPKK dan pemerintah desa dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pemerintah desa diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mengakomodir semua kegiatan PKK yang ada di bawah naungan pemerintah desa sesuai dengan visi misi pemerintah. Selasa 19 Desember, Ketua TPPKK Kabupaten Lombok Timur melakukan pertemuan dengan pemerintah kecamatan, desa, dan TPPKK desa melalui kegiatan harmonisasi program kerja TPPKK dan pemerintah desa dalam upaya percepatan penurunan stunting. Pertemuan yang dilaksanakan di kantor camat Sakra Barat tersebut diikuti oleh beberapa desa seperti Jerowaru, Sakra, Keruak, dan Sakra Barat. Berdasarkan keterangan Ketua TPPKK Lombok Timur, Hajah Nur Hidayati Taufik, kegiatan harmonisasi program kerja TPPKK dan pemerintah desa diharapkan bisa menjadi jembatan untuk terakomodirnya semua kegiatan PKK yang ada di bawah naungan pemerintah desa sesuai dengan visi misi pemerintah. Sehingga program unggulan yang dimiliki oleh PKK bisa diterapkan oleh desa. Ia menambahkan untuk bisa mengevaluasi kinerja PKK tentunya dilihat dari seberapa maksimal kegiatan POKJA masing-masing. Beberapa program yang ada dalam POKJA tersebut diantaranya program parenting yang ditujukan untuk memperkuat pendampingan dan pengasuhan orang tua untuk mencegah terjadinya stunting, program Aku Hatinya PKK bertujuan untuk menguatkan ketahanan keluarga dalam pemanfaatan makanan lokal dan pemanfaatan pekarangan, serta beberapa program lainnya. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mengingatkan kembali kepada desa terkait target capaian di tahun 2024, di mana pemerintah menginginkan kasus stunting daerah turun menjadi 14 persen. Untuk bisa mencapai target tersebut, kader ataupun pemerintah desa dinilai harus memperkuat basis data yang dimiliki. Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan bisa memanfaatkan program unggulan PKK dengan sebaik-baiknya untuk meminimalisir kasus stunting. Kegiatan ini namanya kegiatan harmonisasi dalam unggulan PKK dengan pemerintah desa. Tentunya PKK yang dalam perlaksanaan kegiatannya di bawah nurungan pemerintah desa. Jadi harapan kita kegiatan-kegiatannya itu teraklodir di dalam rencana-rencana yang ada di desa. Nah, secara ini juga program PKK sudah disinergikan dengan soal kesini sekolah-rencana. Tentunya program unggulan yang ada di PKK yang diharapkan dari PKK, mematuhi pemimpinan kegiatan inovasi yang ada di Kepak Teng itu, bahkan kegiatan berdasarkan. Kita siapkan, kita berdasarkan, kita dapatkan untuk bersama-sama bersama-sama Dalam kesempatan tersebut, anggota PKK desa juga diberikan pengarahan oleh desa yang telah mampu menerapkan praktik baik penanganan stunting untuk bisa dijadikan sebagai referensi dalam proses penanganan stunting di wilayahnya. Tidak hanya itu, anggota PKK juga diberikan pengarahan terkait penggunaan dana desa agar nantinya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baik Silawati, Selaparang TV, melaporkan.